Saya ingin memberikan sesuatu apa yang saya miliki dan apa yang saya bisa ini Kalau saya menjadi bupati atau wakil bupati Kalau saya bocorkan sekarang, namanya harus ada kejutan Kalau tidak kesampaikan sekarang, wah perihanto tidak punya kejutan Yang dilihat dari masyarakat saya meyakini adalah track record daripada pekerjaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di podcast tribunselo.com Kali ini kami datang ke tamu dari Karanganyar, Jawa Tengah Nah, tamu kita kali ini adalah Pak Prihanto Selamat siang, Pak Prihanto Terima kasih sudah rawam, Pak Prihanto Ke kantor tribunselo Pak Prihanto, Pak Prihanto ini untuk teman-teman tahu adalah Direktur utama perusahaan daerah air minum Betul Karanganyar BDAM Tertalau BDAM Tertalau, Karanganyar Dan mungkin juga kalau teman-teman suka si Pak Bola yang dari Karanganyar Nah, ini mungkin juga asing karena Pak Prihanto ini Menjabat sebagai ketua PSSI Karanganyar Betul Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Karanganyar Nah, kalau buat teman-teman wartawan yang sering meliput peristiwa, Pak Prihanto Ada lagi yang dikenal Karena Pak Prihanto ini Dari tim SAR Saya itu selaku komandan SAR Kabupaten Karanganyar Dan juga Bapak Relawan Resu Kebencanaan atau Kemanusiaan sekabupaten Karanganyar Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa begitu Pak Prihanto yang malam-malam keluar itu Pak Prihanto ya Ya, saya mesti mengikuti Apapun bentuk bencana Ya, itu mesti ada laporan di grup Dan saya mesti mengikuti Apakah sudah terevakuasi Nah, Pak Prihanto Cuman Alasan kita ingin ngobrol sama Pak Prihanto Terutama Selain mengenalkan Pak Prihanto Karena kita penasaran Dan ada netizen yang juga Ini Pak Prihanto kirim DM ke kita Yang ingin dibahas sosok-sosok siapa yang Diundang di podcast ini Kenapa Pak Prihanto? Karena akhir-akhir ini Saya lihat Makin banyak tuh Pak Prihanto Balihu-balihu di jalan gitu ya Ada foto Pak Prihanto di gede gitu ya Nah, jadi Saya langsung tanya aja Pak Prihanto Supaya nggak sekedar jari nih Atau katanya langsung tanya ke orangnya langsung begitu Apa betul Pak Prihanto Itu Balihu-balihu itu Memang ada niatan dari Pak Prihanto Untuk maju ke Pilkada Serentak 2020 Atau katanya Pak Prihanto Begini Sebelumnya Saya perkenalkan diri nama saya Nama saya tuh Simpel Hanya Hidupan huruf kan Prihanto Saya tuh juga nggak ngerti Bapak saya Ibu saya ngasih nama Prihanto Ya pokokan prihatin terus Dan itu Dan Saya tuh lahir Di Karanganyar 5 April 73 Asli Karanganyar Asli Karanganyar Menetap Tinggal sekarang ada di Seragim Setiap hari Kegiatan saya itu Ada di Budam Tiratawu Selaku Direktur utama Tadi disampaikan Beberapa organisasi Yang saya pimpin Itu Satu Adalah Ketua PSSI Kabupaten Karanganyar Yang Masa baktinya Nanti akan berakhir Tanggal 18 Juni Tanggal 1 Juni Itu sudah ada Pemilihan Ketua Askap nantinya Saya tidak mencalonkan Karena saya sudah Diangkat menjadi Bapak arelawan Sekabupaten Karanganyar Dan juga Selaku Komandan Sar Sekaligus Saya ini adalah Sekjen Ikatan Tendikiawan Muslim Karanganyar Isminya Karanganyar Jadi Organisasi ini kan Banyak Tapi tetap profesional Artinya profesional Adalah Saya memang Membidangi Bidang air Selaku Direktur utama Disitulah Semua Porsi Selama Jam kerja Saya berada Disitu Setelah itu Barulah Ke Organisasi Yang lain Kalau yang Penjenengan Tanyakan Terkait dengan Maraknya Bali Saya Banyak yang Menanyakan Ke Saya Seperti 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 Itu Karena Disitu Tidak ada Yang Mencalonkan Calon Bupati Atau Calon Wakil Bupati Tapi pada Prinsipnya Semua orang Punya Cita-cita Salah Satu Cita-cita Saya Adalah Panggilan Jiwa Saya Karena Saya Sudah Lama Di BUMD Baik Di Bang Itu Saya Sudah 15 Tahun Di BDAM Ini Hampir 10 Tahun Saya Hidup Di Dua Bupati Hibat Satu Adalah Ibu Rina Kedua Adalah Pak Juliat Mono Saya Menjadi Orang Dekat Mereka Jadi Secara Secara Ngangsuh Kaweruh Ini Saya Sudah Cukuplah Seandainya Berkurung Mereka Nanti Marga Masyarakat Karanganyar Itu Menentukan Pilihan Pada Saat Pilkada 2024 Tepatnya 27 Pember Itu Kepada Saya Jadi Baliho Itu Saya Pasang Ya Saya Mengejar Takdir Saya Dimana Di Yaumul Mahfud Sana Itu Bok Menowo Dan Berharap Dengan Ikhtiar Itu Menebalkan Tulisan Preh Hanto Nah Saya harapannya Seperti Itu Tapi Semuanya Kembali Berpulang Kepada Takdirnya Allah Sebenarnya Wa Ta'ala Pak Pri Ada Niatan Untuk Bergabung Ke Parpol Mana Kalau Niatan Salah Satu Sarat Salah Satu Sarat Itu Menjadi Calon Bupati Atau Wakil Bupati Itu Ada Dua Satu Independent Dua Adalah Dengan Kendaraan Partai Politik Maka Kalau Independent Itu Sangat Sulit Maka Ya Harus Bergabung Dengan Partai Saat Ini Saya Sudah Berkomunikasi Dengan Beberapa Partai Saya Berharap Saya Dipinang Oleh Partai Itu Dan Diajukan Menjadi Salah Satu Aslon Baik Bupati Maupun Wakil Bupati Artinya Sudah Ada Pendekatan Partai Partai Insyaallah Sudah Ada Tapi Saya Tetap Secara Profesional Secara Profesional Saya Masih Direktur Utama BDAM Artinya Saya Orang Yang Taat Hukum Hukum Seperti Apa Oh Hukum Pada Saat Nanti Hukum Yang Ada Di KPU Mundurnya Kapan Cutinya Kapan Ijin Kapan Bentuknya Seperti Apa Undang Undang Itu Saya Akan Menta Aturan Undang Yang Berlaku Pak Di acara Ini Bisa Nanti Dipocorin Kira-kira Dari Partai Itu Mana Kalau Saya Bocorkan Sekarang Namanya Harus Ada Kejutan Kalau Sampaikan Sekarang Wah Perihanto Nggak Punya Kejutan Itu Maka Nanti Saja Sama Sama Ditunggu Saya Nggak Mau Mendalui Takdir Tapi Intinya Pak Siap Ya Maksudnya Melaju Dari Dari Kendaraan Mana Begitu Siap Insyaallah Saya Siap Selama Saya Mengetahui Yang Tahu Berani Menang Dan Tidak Itu Adalah Diri Saya Kalau Mohon Maaf Kalau Hanya Maju Untuk Kalah Saya Tidak Mampu Artinya Sudah Seorang Perihanto Sudah Berhitung Ya Semuanya Tidak Hanya Perihanto Penjenengan Siapa Namanya Sorry Pak Haji Pak Haji Pungkan Harus Berhitung Apabila Oh Saya Mau Membangun Rumah Oh Saya Mau Membeli Kendaraan Oh Saya Mau Apa Mestikan Berhitung Sama Saya Mesti Juga Berhitung Semuanya Termasuk Berhitung Dengan Yang Ada Di Rumah Karena Selama Tidak Ada Ridho Dari Seorang Istri Saya Tidak Menang Tapi Ini Saya Mau Tanya Pilkada Itu Kan Bukan Kontestasi Kaleng Kaleng Perlu Modal Perlu Pendukung Perlu Logistik Artinya Kalau Pak Sudah Berhitung Berarti Pak Merasa Mampu Untuk Terjun Ke Pilkada Dengan Semua Persyaratan Persyaratan Itu Kalau Teman-teman Itu Selalu Bilang Bicara Terkait Dengan Logistik Akhirnya Kalau Saya Tidak Pernah Bicara Itu Masalah Logistik Masalah Kemampuan Sajalah Artinya Seorang Prehanto Ato Mas Aji Ini Aku Pantas Kok Menjadi Bupati Atau Wakil Bupati Kaitan Logistik Dan Sebagainya Itu Adalah Nomor Sekian Karena Ini Untuk Satu Kabupaten Di Karanganyar Yang Lingkupnya Luas Kalau 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 Kita Bicara Logistik Yang Maju Konsesan Itu Mesti Orang Yang Punya Tapi Belum Tentu Mereka Yang Menang Karena Yang Memilih Adalah Masyarakat Maka Yang Dilihat Dari Masyarakat Saya Meyakini Adalah Track Record Daripada Pekerjaannya Track Record Pada Saat Dia Memimpin Satu Perusahaan Atau Memimpin Organisasi Atau Memimpin Instansi Saya Meyakini Apalagi Pemilih Ini Adalah Pemilih Melenial Yang Otomatis Sumber Daya Manusianya Di Atas Rata Rata Untuk Membandingkan Satu Dengan Yang Lain Untuk Melihat Oh Ini Pernah Menjadi Ini Ini Belum Dia Belum Pernah Memimpin Ini Ini Sudah Karena Ini Untuk Memimpin Kabupaten Karanganyar Yang Begitu Luas Pabri So far Sejauh Ini Kalau Saya Lihat Peta Karanganyar Dari Nama-nama Yang Muncul Itu Politisi Saya Kira Saya Hanya Melihat Itu Dan Pak Pri Yang Mana Seorang Pekerja Di Badan Usaha Di Daerah Minum Di Bank Artinya Kalau Saya Melihat Seorang Pak Pri Ini Seorang Bekerja Yang Di Area Publik Pelayanan Publik Masyarakat Begitu Pak Pri Bisa Merasa Apakah Bisa Merasakan Dengan Pengalaman Pak Pri Ini Ada Yang Ingin Diberikan Ke Masyarakat Ketika Nanti Menjadi Bupati Bupati Begini Memang Kalau Di Karanganyar Atau Daerah Lain Itu Selalu Politisi Yang Majunya Saya Berani Memajukan Diri Saya Seandainya Saya Nanti Maju Maka Apa Yang Saya Berikan Satu Saya Profesional Kalau Orang Profesional Itu Bicaranya Hanya Satu Prestasi Gak Ada Bicara Yang Lain Seorang Profesional Maka Yang Akan Saya Berikan Ke Kabupaten Karanganyar Itu Adalah Prestasi Kepada Masyarakat Artinya Prestasi Itu Bukan Dalam Bentuk Biala Atau Apapun Tapi Sesuatu Yang Akan Saya Bangun Untuk Kabupaten Karanganyar Saya Yakin Semua Sudah Paham Karanganyar Ini Baik Bahkan Sangat Baik Di Pemimpinan Burina Maupun Pak Juliat Mono Saya Ingin Membangun Yang Jauh Lebih Dengan Prestasi Untuk Madiga Masyarakat Semuanya Tapi Seorang Papri Itu Pasti Punya Papri Apa Ya Rencana Jangka Pendek Misalnya Begitu Ya Atau Misi Jangka Pendek Eh Misalnya Kalau Saya Jadi Bebati Saya Mau Apa Namanya Membuat Memasbikan Semua Menjamin Semua Anak Itu Sekolah Misalnya Atau Misalnya Membangun Tempat Kapusata Baru Begitu Apa Misi Jaga Bede Pabrik Jadi Begini Kalau Menjenengan Menanyakan Rencana Setra Pergi Saya Seandainya Saya jadi Bupati Abduto Wakil Bupati Nanti Penjenengan Bisa Lihat Kalau Saya Sudah Pasangannya Mendaftar Di KPU Misi Misi Saya Ada Disitu Kita Sampaikan Disini Sampai Sampai Ditemulian Malah Diambil Pak Pri Tapi Dari keluarga Mendukung Alhamdulillah Sampai Dengan Detik Ini Istri Saya Mendukung Anak-anak Saya Juga Waktu Pertama Menyampaikan Bagaimana Bisa Berbagi Bisa Ceritanya Saya Kan Biasa Dengan Anak Saya Itu Kan Dua Satu Ini Sudah Dokter Di Bandung Yang Kedua Dokter Dokter Umum Di Bandung Terus Yang Kedua Kan Baru SMA Kelas Satu Menurutnya Saya Adalah Bidan Setelah Pelan Tapi Pasti Saya Buyon Buyon Aku Strong Brother Neng BDM Usia Baru 50 Tahun Organisasi Sikta Bukin Aku Memang Cua Bukat Bupati Wakil Bupati Kira Kira Bujumu Buk Sawang Kan Yuga Gah Dia Mengamini Dicoba Saja Semua Itu Sudah Ada Takdir Tapi Perjanjian Nanti Aku Ngomong Terus Artinya Kalau Istri Jangan Teruskan Maka Saya Menghenti Karena Apapun Bentuknya Yang Bisa Menghentikan Itu Kalau Tidak Dari Seorang Istri Termasuk Ibu Saya Masih Ada Saya Sudah 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 Atur Ke Ibu Saya Sudah Sudah Apapun Itu Menjadi Cita 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 Ini Panggilan Jiwa Bagi Saya Pak 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 Lahir Di Karanganyar Mas Tunggu Remaja Di Karanganyar Mas Sekolah Di Karanganyar Saya Itu SD Di Karanganyar SMP Itu Ada Di Gunang Mas Soekarjo Terus SMA Itu Ada Di Jumapolo Karanganyar Karena Saya Pintar Terus Sekolah Yang Di Sol Habis itu Kuliah Ada Di Aupi D3 Sampai Dengan S2 Saya Di Aupi Nah Pelahir Di Karanganyar Besar Di Karanganyar Dan Bekerja Di Karanganyar Pasti Pak Puri Ingin Memberikan Sesuatu Kira-kira Apa Yang Pertama Pertama Ya Itu Tadi Saya Ingin Memberikan Sesuatu Apa Yang Saya Miliki Dan Apa Yang Saya Bisa Ini Kalau Saya Menjadi Bupati Atau Wakil Bupati Artinya Skupe Ini Akan Menjadi Luas Kepada Kepada Masyarakat Kalau Saya Yang Di Bidang Kecil Kecil Kan Saya Tidak Bisa Memberi Semuanya Saya Berusaha Di Maju Di Ekosistan Tahun 2024 Itu Juga Yang Menjadi Motivasi Pak Prim Satu Itu Yang Jelas Panggilan Jiwa Panggilan Hati Saya Harus Terjun Ke Dunia Untuk Kemaslakatan Hidup Orang Banyak Khususnya Yang Ada Di Karanganyar Pak Saya Ijin Tanya Juga Soal Di Luar Politik Persika Karanganyar Bagaimana Alhamdulillah Persika Karanganyar Bagus Bagus Saya Pegang Terus Dipegang Pak Juyat Mono Bagus Bagus Itu Bukan Karena Prestasi Bagi Saya Bagus Itu Kita Melihat Kondisi Kabupaten Karanganyar Berbeda Dengan Kondisi Kabupaten Yang Lain Bagus Itu Artinya Sudah Mengikuti Liga Tiga Artinya Ini Menghidupkan Sebak Bula Tidak Semata Mata Mengikuti Liga Tiga Tuntutannya Harus Lolos Ke Liga Dua Harus Lolos Ke Liga Satu Enggak Gitu Saya Adalah Ketua Aska Dulu Saya Juga Ketua Persika Maka Untuk Menghidupkan PSPS Di Bawahnya Ini Maka Harus Dihidupkan Yang Namanya Persika Jadi Anak Anak Di Bawah Ini Yang Biasa Main Di Lapangan Tarkam Itu Punya Angan Angan Punya Cita Saya Harus Bisa Main Di Liga Tiga Wadahnya Ada Di Persika Cuma Kadang Orang Itu Menuntut Orang Lolos Sampai Liga Dua Orang Liga Satu Bukan Seperti Itu Menghidupkan Maka Saya Bilang Mengikuti Liga Tiga Sampai Nantinya Bisa Masuk Ke Liga Dua Artinya Itu Untuk Menghidupkan Bersibah-berersibah bola Di Desa-desa Itu Tampil Di Tingkat Nasional Betul Sama Ini Sebenarnya Sama Konsepnya Dengan Konsepnya Pak Eric Togil Saya Memang Suka Dengan Pak Eric Togil Dia Menghidupkan PSSI Ini Dengan Mengambil Pemain Yang Dari Luar Negeri Naturalisasi Dia Mengambil Pelatih Dari Luar Negeri Akhirnya Bisa Masuk Itu Hampir Saja Masuk Olimpiliada Artinya Ini Menyemangati Yang Dibawahnya Ini Bukan Pesaing Naturalisasi Ini Bukan Pesaing Tapi Menyemangati Dan Bisa Sejauh Itu Sudah Prestasi Yang Luar Biasa Kalau Tuntutannya Kita Itu Juara Piala Dunia Ya Saatnya Nanti Mesti Ada Tapi Saya Tertarik Tadi Kenapa Pak Pri Tidak Lagi Maui Di PSSI Karena Kesibukan Bisar Kenapa Pak Pri Memang Sebesit Begitukah Begini Saya Itu Memandang Diri Saya Memandang Diri Saya Saya Selalu Apa Namanya Nuleh Sebelakang Kalau Saya Pegang Selaku Relawan Ketua Relawan Kabupaten Karang Saya Selaku Komandan Saya Selaku Ketua Askap Saya Selaku Ismi Saya Selaku Direktur Utama Beban Ini Tinggi Kepada Saya Waktu Saya Maka Di Antara Pilihan Ini Maka Saya Melepas Ketua Askap Saya Lepas Saya Persilahkan Siapapun Dan Insyaallah Nanti Tanggal Satu Itu Ada Pilihan Satu Adalah Pak Rinto Sekerti Kedua Adalah Mas Hubi Nantinya Dan Saya Yakin Mereka Adalah Yang Terbaik Untuk PSSI Kabupaten Karang Nanya Maka Saya Lepas Itu Saya Tak Konsentrasi Di Relawan Saja Saya Memberi Peluang Orang Lain Untuk Memajukan Sepak Bura Kalau Saya Berada Disitu Terus Nanti Gelar Saya Berubah Gelar Saya Akan Menjadi Raden Ngapi Selain PSSI Kesibukan Lainnya Adalah Disar Kemudian Pak Bledi Dikenal Sebagai Bapaknya Para Remawan Bagaimana Pelancara Pak Pri Itu Bisa Mengayomi Relawan Jadi Begini Relawan Itu Identik Apa Adanya Mereka Tidak Menuntut Apapun Mereka Itu Hanya Sekedar Ditepuk Pundaknya Disemangati Itu Sesuatu Sesuatu Yang Luar Biasa Saya Suka Dengan Relawan Bukannya Pes Saya Ada Disitu Bukan Jiwa Mereka Itu Benar Benar Pure Hanya Diabdikan Kepada Masyarakat Bahkan Saat Kerja Pulang Kerja Ada Kejadian Pohon Tumbang Angin Lesus Dan Sebagainya Mereka Jalankan Tidak Ada Tuntutan Dari Apapun Dan Mereka Relawan Ini Diakui Atau Tidak Diakui Adalah Ganda Depan Pemerintah Setiap Kejadian Apapun Dinas Resmi Ini Belum Datang Mereka Sudah Ada Di Depan Sudah Menyelesaikan Ini Yang Saya Senang Dengan Mereka Tidak Menuntut Apapun Sama Sekali Hanya Bintu Perhatian Saya Helo Ngopi Sudah Selesai Semuanya Mungkin Banyak Orang Belum Tahu Memang Betul Tidak Dapat Bayaran Spacer Pun Tidak Spacer Pun Tidak Kalaupun Mereka Itu Dapat Karena Keikhlasan Seseorang Misalnya Pada Saat Ini Banyak Demam Berdarah Teman Teman Relawan Itu Fogging Sana Fogging Sini Fogging Kemana Paling Paling Kasih Makan Syukur Dapat Untuk Beli Tapi Tidak Pernah Meminta Dan Saya Tekankan Kepada Semua Relawan Sekabupaten Karanganyar Apapun Sarkap Saya Jangan Pernah Menerima Apapun Apalagi Meminta Kalau Kalau ikhlas Ya Kita Terima Tapi Meminta Jangan Dan Akampun Relawan Di Karanganyar Itu Berkembang Sampai Sekarang Itu Organisasi Relawan Itu 121 Organisasi Berapa orang Itu Relawan Banyak Kemarin Itu Kita Kumpulkan Di Halal Seribuan Orang Duatang Belapak Puluhan Bulan Itu Semua Terima kasih Keputusan Yang Paling Nolong Ketika Berhubungan Dengan Paralel Saya Itu Pernah Datang Pada Saat Anggota Saya Itu Jadi Manteng Saya Enggak Berpikir Panjang Artinya Enggak Berpikir Panjang Itu Tak Pikir Itu Yang Dari Yang Ada Setelah Saya Sampai Itu Saya Mau Ngomong Gak Tekan Jujur Saya Gak Tekan Tapi Teman Teman Relawan Ini Yang Nyengguyung Semuanya Dari Semua Peralata Dari Semua Kecuali Cincin Kawin Itu Teman Teman Relawan Yang Adakan Itu Yang Kuali Saya Tiap Hari Dia Juga Kerja Tapi Tiap Hari Setiap Pada Kediatan Dia Tidak Hidup Tidak Dengan Bapak Sudah Tidak Jadi Tau Jadi Waktu Menikah Itu Semuanya Karena Solidaritas Teman Relawan Semuanya Seperti Terima 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 Waktunya Sudah Memperikan Insight Dari Seorang Pabrik Anto Kita Doakan Yang terbaik Lampu Pabrik Berdepan Apapun Yang terjadi Begitu Teman Teman Saya Pesan Satu Saya Itu Kan Dari dulu kan Saya dikasih tahu Kurang lah Saya anggap ini patutan saya Walaupun beliau sudah Tidak ada Jadi kalau hidup itu Sebenarnya Beliau itu tidak sulit Saya pun pernah mengalami Situasi yang sangat-sangat sulit Di biografi saya Beliau menyemangati saya Cuma telung perkoro Kalau kamu tidak pinter Artinya Tiga ini berkaitan Tinggal kamu mengambil kursi yang mana Karena kalau tiga-tiganya Tidak kamu ambil Kamu akan menjadi Benalu dimanapun tempat kamu Belanda Nah ini adalah salah satu Palsapah Yang saya pegang Sampai dengan sekarang Tagline saya kan penjalanan tahu Adalah Tomorrow is today Hari esok itu adalah hari ini Nasi yang kita makan hari ini Bukan hasil menanam Adi kemarin Suri Maka salah selalu Wanti-wanti Kepada Semua Staff saya Di organisasi Teman-teman saya Seperti itu Nah yang sekolah Urabintar Tidak apa-apa Tapi sergapul Asin beliau Konco Nah tapi Nekwes segepul Ya nekwes dibondo Ya lo mau Karena Ya itu tadi Setekah itu Justru Memperbanyak rejeki Dan memperpanjang semuanya Ini menjadi Falsapah Saya Sampai dengan Sekarang Menurut pabrik ini Falsapah itu yang membuat Kehidupan pabrik berubah Kalau saya mengakui Saya itu mengakui Saya itu bukan orang pinter SMA saya juga SMA Niso Kuliah saya juga hanya di Ranking saya tidak Tidak jauh dari Angka 40 ke atas Yang mempengaruhi Ya saya itu sergap Sergap mencari teman Oh teman yang bagus ini Teman ini Teman ini Teman ini Setelah itu Ya saya lomong Banyak bersedekah itu aja Maka Pada saat saya memimpin BDA AM ini Saya masuk pertama kali Tahun 2016 Saya langsung Memerintahkan Tiap tahun kita umrah Gratis Gratis untuk semua Karyawan Yang akan pensiun Maka Kemarin saya Barusan umrah Juga Balik sekitar Satu minggu Dengan 18 orang Nyatanya Tidak ada kekurangan Apapun di kantor Kita melakukan Ibadah itu Ya kan Jadi Saya pegang Yang itu Yang dua Tapi kalau tiga-tiganya Sergapok Melomok Pintero Orang Ya ada satu saja Yang harus dilakukan Mudaro Kan gitu Ya kan Itu Baik Pak Pri Terima kasih Ini waktunya Sudah Mampir ke kantor kita Meluangkan waktu Di tengah kesibukannya Pak Pri Kita doakan yang terbaik Depannya Buat Pak Pri Apapun yang terjadi Itulah yang terbaik Pak Pri Ya itulah takdir manusia Baik Baik teman-teman Begitu Ngobrol singkat kita Dengan Pak Pri Hanto Dia sudah memberikan Insight-insight yang menarik Buat kita Informasi Dan lainnya Kita ketemu lagi Di podcast Tribunselo.com Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh